Intro Sintayong mengaku siap mundur dari timnas Indonesia andai ketua umum PSSI Muhammad Iryawan Lengser Dalam unggahan di Instagram pribadinya pada Rabu 12 Oktober 2022 Sintayong memberikan pernyataan mengejutkan Menurut Sintayong, Muhammad Iryawan tidak pantas mundur karena ada hal-hal yang harus dibenahi sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai ketua umum PSSI atas tragedi kanjuruhan Spontan saja pernyataan dari Sintayong ini membuat publik sepak bola nasional terbelah Ada yang membela pernyataan pelatih Korea Selatan itu namun banyak juga yang memberikan kritikan pedas Sebelumnya salah satu media Korea Selatan dalam artikelnya sehari sebelum Sintayong membuat pernyataan tersebut membongkar ada skenario lain dari pelatih 52 tahun tersebut Menurut media Korea Selatan tersebut ada skenario dari Sintayong untuk pindah ke Vietnam pasca tragedi kanjuruhan Laporan dari media Korea Selatan itu bersandar pada pemberitaan media lokal Vietnam yaitu Soha.vn Disebutkan bahwa ada dugaan Sintayong akan menjadi pelatih Vietnam Bahwa Sintayong dapat mengambil alih pemain Vietnam di masa depan mengikuti Park Hang Seo sebagai pelatih kepala Vietnam saat ini tulis media Vietnam Soha.vn Namun laporan ini muncul sebelum induk sepak bola dunia FIFA menyatakan Indonesia terbebas sanksi akibat tragedi kanjuruhan Media Vietnam membuat laporan tersebut berdasarkan dugaan bahwa FIFA akan memberikan sanksi kepada Indonesia pasca tragedi kanjuruhan Selain soal ancaman sanksi FIFA Skenario untuk Sintayong pindah ke Vietnam juga berdasarkan masa kontrak dari Park Hang Seo yang akan berakhir Dengan kata lain Manajer Park Hang Seo akan pindah ke posisi lain tanpa memperbarui kontraknya Sintayong bisa dapat mengambil alih posisi Park Hang Seo Tulis media Korea Selatan tersebut Bagaimana tanggapan kalian?